Bahwa kota Wintire itu semuanya nuansa kuning itu betul sekali Master megah terbanyak di kajian Wintire itu saatlah jauh berbeda sekali Walaupun merekanya, penutusannya itu, kita tuh berada di divisi yang sangat tipis asam Halo semuanya, kembali lagi berjumpa dengan saya Reka di channel si penjual kelapa parut Nah sahabatku, apa kabar semua? Semoga sehat, selalu panjang umur, rezekinya selalu bertambah, yang pentingnya berkah Dan tak lupa pula kita selalu mendoakan untuk kalian semua yang mungkin sekarang ada terbanyak sakit Atau mungkin yang mengalami gangguan kesehatan Semoga cepat diangkat penyakit yang di Tuhan, dibulihkan, sehat walafiat seperti dulu kali lagi Nah sahabatku, seperti video-video saya di channel si penjual kelapa parut ini Yang mana saya selalu membahas tentang kota tamasu akal atau kota yang berbau-bau ya garip, astral atau hal-hal yang garip Karena memang tujuan saya itu memberikan informasi kepada semua pengalaman tentang apa yang aku rasakan Ya jadi, kalau ada teman-teman atau ada di antara kanan yang semua yang gak setuju Atau yang mungkin, aduh ngapain juga atau ini itu-itu silahkan aja skip aja video ini Intinya saya memberikan informasi atau memberikan berbagai pengalaman saja Ya kepada teman-teman yang sefrekuensi dengan aku di channel ini gitu Nah channel saya yang selalu membahas tentang kota Seranjana ya Dan video saya sebelumnya juga pernah membahas tentang kota Wentira Nah kebun kopi yang ada di seluruh setengah itu yang tempat masuknya kota Wentira itu Ya mungkin saya bisa mengatakan bahwa disitu ada seperti tambang emas deh Kalau saya bisa mengatakan seperti itu ya Jadi kalau saya itu mau mengulik ya Jadi kalau saya mengulik tentang kota Wentira dengan dunia nyata Saya itu bisa mengatakan bahwa di kota Wentira tepat di kebun kopi itu seperti ada sebuah tambang emas Ya jadi mungkin yang ada yang mendengar video saya kali ini dari peneliti Bisa saja meneliti kekota Wentira itu seperti Tepatnya itu di kebun kopi itu seperti ada tambang emas yang sangat besar ya Tetapi ya kalau untuk meneliti terus mendapatkan emas ya Atau apakah kamu bisa melanjutkan penggalian kamu atau penelitian kamu Entah lah gitu loh ya Itu bagian dari peneliti kalau kalian mendengar video saya atau melihat video saya gitu loh Kota Seranjana dan kota Wentira itu atau kerajaan Wentira itu sangat jauh berbeda sekali ya Kenapa? Karena kota Wentira atau kerajaan Wentira ini memang peradabannya memang maju Peradabannya maju akan tetapi peradabannya ini tidak secanggih atau tidak semoderen dengan kota Seranjana Karena kota Seranjana saya itu model rumahnya atau dari segi transportasinya Itu memang sudah sangat maju, modern gitu loh Seperti kan model-model rumahnya kalau orang Seranjana itu seperti model kayak minimalis Eropah Kayak seperti model-model rumah Eropah gitu loh Yang sangat modern ya Ada mobil terbang, ada kita naik mobil seperti kereta api Sedangkan di Wentira yang saya lihat ya Ini pengalaman saya Saya itu melihat itu sangat berbeda jauh Di Wentira itu memang sangat luar biasa kekayaan orang Wentira Ya, kalau bayangkan aja ya Saya itu melihat itu jalan asfalnya aja itu bercampur dengan emas Jadi saya itu bisa mengatakan bahwa kota Wentira itu merupakan sebuah kota tuh yang sangat Sangat kaya dengan emas mungkin di seluruh dunia ya Tapi ini kota gaib gitu loh Kalau saya itu bisa mengatakan seperti itu Bayangkan aja kita itu berjalan kaki, kita itu bisa melihat itu Batu-batu itu ada jari emas gitu loh Jalan kaki saja ada kerikil-kerikil itu dari emas Ya, bayangkan aja asfalnya saja ini tercampur dari emas Jadi apalagi kalau rumah-rumahnya itu bukan orang Wentira Kalau bukan rumahnya tidak terbuat dari emas Jadi semuanya itu tersebut kuning Jadi kalau ada juga pendapat bahwa kota Wentira itu semuanya nuansa kuning itu betul sekali Mas termegah terbanyak di dunia deh Kalau saya mau bilang ya Karena kerikil-kerikilnya aja, batu-batu kerikilnya aja kita lewat itu emas gitu loh Kalau di Wentira Tapi kalau model-model rumahnya orang Wentira itu ya seperti model-model kerajaan dulu gitu loh Walaupun memang besar Tapi model-model rumah dari orang Wentira itu memang sangatlah jauh berbeda dengan peradaban yang ada di kota Seranjana Jadi saya itu mengatakan bahwa kota Seranjana dan kerajaan Wentira itu sangatlah jauh berbeda sekali Walaupun mereka itu memang peradabannya lebih maju daripada peradaban yang kita rasakan saat ini di dunia nyata Atau dunia manusia seperti saat ini gitu loh Kalau masalah orangnya atau masyarakatnya atau penduduknya Kalau penduduknya saya melihat itu memang sih lebih mendekati dengan kita gitu loh Karena memang kan seterusnya memang seperti kita gitu loh Walaupun cuman masyarakat Seranjana dan penduduk Seranjana itu kita tuh berada di divisi yang sangat tipis Yang sangat berbeda yang pernah aku jabarkan diri sebelumnya bahwa kota Seranjana itu cuma kita terbatasi seperti awan tebal Awan tebalnya itu berbentuk cangkang telur ya kayak berbentuk kubah gitu loh Kalau yang saya lihat di kota Seranjana perbedaannya seperti awan tebal aja Tapi kalau di Wentira itu memang sangat tebal sekali dimensinya itu memang tinggi daripada Seranjana gitu loh Dan masyarakat Wintira itu sangat jauh berbeda sekali dengan masyarakat Seranjana Karena masyarakat Wintira itu memang semuanya itu yang sehat itu Lihat itu rata-rata semuanya bukan rata-rata semuanya ya Yang selalu kalian tahu bahwa dia tuh tidak ada garis tengah di atas bibir Nah masyarakat Wintira seperti itu kan Tapi kalau masyarakat Seranjana itu yang saya pernah saya jabarkan di video saya Bahwa saya itu masih melihat bahwa masih ada masyarakat Seranjana itu yang masih ada garis di atas bibirnya gitu loh Walaupun saya itu mendapatkan masyarakat Seranjana itu memang tidak mempunyai garis bibir Tapi itu tidak menjodoh rata masih ada kayak tipis-tipis gitu loh ya Tapi kalau masyarakat Wintira itu semuanya tuh krisnya mengatakan bahwa rata tidak mempunyai garis di atas bibir Seperti itu Jadi perbedaannya sangat jauh sekali Walaupun terkenal bahwa kota Wintira dan kota Seranjana ini adalah sebuah kerjaan gaib yang maju Yang sangat peradaban yang sangat maju gitu loh Tapi kalau untuk bilang maju dari segi modernnya itu sangat berbeda sekali Seperti kalau di kota Seranjana disitu saya itu melihat itu kayak bangunan-bangunan yang ada di bangunan yang Seperti yang ada di Turki Seperti yang ada di Abu Dhabi Seperti itu kerjaan kota-kotanya Atau perumahan-perumahan atau gedung-gedungnya yang ada di kota Seranjana Sedangkan kalau di Wintira saya lihat itu lampunya saja itu masih seperti lampu-lampu Nggak terlalu terang gitu Dan bangunan-bangunannya memang megah tetapi nggak modern gitu loh Ya bisa dibilang ya seperti bangunan-bangunan kerajaan-kerajaan yang lalu deh yang saya lihat Ya kalau di kota Wintira Begitu jadi kalau Tapi mereka tuh juga mempunyai seperti sesuatu pusat pemerintah Tapi kalau pemerintahnya di Wintira itu masih seperti pemerintahan Tentang masih pemerintahan kerajaan ya Kalau di kota Seranjana itu ya memang seperti kota kita gitu Walaupun memang masih mempunyai raja Bisa dibilang lah kalau kota kerajaan Seranjana seperti kerajaan Thailand gitu loh ya Dia maju ke pemerintahannya itu atau kotanya maju Tetapi dia tuh masih mengani seperti raja gitu Sepertilah saya seperti itu kalau di Seranjana gitu Jadi perbedaan Seranjana dan kota Wintira itu sangat jauh berbeda sekali Di sini juga saya mau memberikan kepada kalian semua bahwa Pernah juga saya itu membaca Ada yang DM aku di Instagram aku katanya Kalau memang kamu tuh pernah ke kota Seranjana Coba jawarkan atau coba bertahukan lambang negara atau lambang kota Seranjana Saya itu mengatakan bahwa kota Seranjana itu masih berada di Kepulauan Indonesia Walaupun Seranjana itu memang berada di dimensi yang agak tipis dan sangat berbeda Dengan dimensi yang kita alami saat ini gitu loh Seperti kan kalau lambang negara kita seperti burung Garuda Nah kalau di Seranjana itu tidak jauh berbeda saya itu melihat di Seranjana itu ada dua Yaitu lambang burung elang dan kalilawar yang sangat besar di atas pintu gerbang Jadi saya ingatkan bahwa itu adalah dua lambang negara dari kota Seranjana Yaitu lambang burung elang dan lambang kalilawar Yang berhadapan di atas pintu gerbang Jadi kalau teman-teman yang memang sependapat dengan aku Tolong komen ya yang pernah yang betul-betul memang pernah melancong ke Seranjana Yang pernah masuk ke Seranjana Pasti melewati namanya pasti awal pertama ya Pasti melewati namanya pintu gerbang utama Nah pintu gerbang utama itu ada di atasnya itu ada seperti burung elang dan kalilawar Yang berhadapan Jadi saya mengatakan bahwa burung elang dan kalilawar itu adalah salah satu Lambang kota atau lambang kerajaan dari Seranjana Seperti itu Juga saya mengatakan bahwa ketepi ini pendapat saya ya Karena saya belum terlalu menelusuri dan belum terlalu dapat informasi sekali tentang Kenapa kok bisa burung elang Dan ternyata yang saya dapat secara tipis-tipis ya Secara kisi-kisi Katanya kenapa lambang negaranya itu burung elang Karena historinya ya Karena kan mereka itu di Seranjana itu tepatnya kan di Kalimantan Di Kalimantan sendiri itu kan kebanyakan orang daya dan orang banjar Sedangkan orang daya itu masih menghargai namanya Atau masih menganut seperti peninggalan leluhur gitu loh Dan sedangkan sekarang di dunia nyata itu Orang daya itu masih menghargai namanya Atau masih mempercayai namanya Pangka lima burung Pangka lima burung itu seperti hal-hal yang gaib gitu loh Yang bisa tiba-tiba mungkin memperhatikan diri kepada masyarakat gitu loh Kalau memang masyarakatnya Beruntung melihat pangka lima burung ini Ya bisa terjaga Apa ya bisa dijaga oleh pangka lima burung ini gitu loh Kalau orang daya seperti itu gitu loh ya Jadi ya mungkin ada histori tersendirinya juga Kenapa burung elang sebagai lambang negara Kota Seranjana dan kelelawar Tapi kalau kelelawarnya ini saya belum tahu historinya seperti apa Kenapa ada kelelawar di atas pintu gerbang tersebut gitu loh Jadi kalau ditanya seperti itu ya Yang saya tahu ya seperti itu Jadi yang saya jabarkan seperti itu juga gitu loh Yang saya informasikan Jadi teman-temanku semua Tetap selalu jaga kesehatan ya teman-teman Sehat selalu kalian semua Terima kasih Yang selalu tonton video aku Semoga kalian selalu diberikan Universal Luki Luki ya Yang baik oleh Tuhan Allah Semestalan Oke sekian dulu Untuk video saya kali ini Kita akan berjumpa di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh